Selamat datang kembali di DBL Academy di Surabaya Semoga ada 2 tahun, gak melihat talent SM aja Semua pasti penasaran kan Siapa nih yang jago nih Dan pasti semua akan menunjukkan kemampuannya semua disini So that's why Gila, gue semangat banget sih untuk ada disini So much again, thank you so much untuk DBL Indonesia Dan hari ini, hari pertama masih santai lah Cuma BIP TEST dan juga Skill Challenge BIP TEST sih gue harapkan ADE akan mencahain rekor ya Waktu itu gue ingat banget 2 tahun lalu gue pas terakhir ada disini Itu ADEAM yang mencahain rekor ya BIP TEST So hopefully someone gonna break his record this year We'll see Dan of course kita akan ngobrol-ngobrol juga lah Sama mungkin pemain dan juga mungkin kalo ada pelatih kita akan ngobrol-ngobrol juga So I think it's gonna be fun for the first video from DBL Cam Hopefully you guys gonna continue to support this channel Dan juga DBL Indonesia Don't follow to follow their Instagram at DBL Indonesia And of course jangan lupa untuk kasih like dulu video ini sebelum kalian nonton konten hari ini So now guys, let's have some fun! Terima kasih telah menonton! Okay, we are here today with Coach Andrew Flahoff Coach how you doing? I'm good thank you, how are you? I'm good also How excited are you to be back after 2 and a half years? Very excited Pandemic is tough Tough here, tough in Australia But now we come back together and we are all very excited You got 5 days with all these players in this camp What do you want to teach them the most? Well normally what we talk about is Bringing your best effort to everything you do No matter what drill it is Maximum effort, strive for excellence Now we know that because of the pandemic Not many people have been able to play sport So we think that there will be like a slower effect in the build up But we know that the Indonesian players have a strong heart So we know that it will be good in the end How can a player impress you though in this camp to be an all-star? Three ways Attitude So they must have a very positive attitude Give their maximum effort Respect for their teammates, for coach, for DVL And the game And lastly but of course sometimes most importantly Skill level So their commitment to the game And how much they practice We will see and be able to judge the ones that have practiced the most And you've been here since 2010 You've been working together with DVL Indonesia How do you see the progress though of the young players in Indonesia? We were just talking about this morning It's building, 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 building And we saw the under 12 kids play this morning In the atrium in Pakwan Mall here And the level is very much improved from 10 years ago So what we set out to do 10 years ago Was build a long-term development plan for Indonesia and DVL And congratulations to Azrul He's done a very very good job And what do you like the most though about being at DVL camp? It's the pure heart of wanting to be better And that's what we love about the people at DVL They are the same as us, we want to be the best Coach, have fun! Always do! Guys, we are now with DVL champions And this is the icon of DVL, Rivaldo Tandra Hello guys, hello kak How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Today, we are going to be an interpreter in DVL camp What is the job? The job is... The job is... First, we are trying to slide Because this is the WBA from Australia And we are more personal to the camper And we are explaining the drill-drills Okay Now there are some memories Maybe there are some memories You can do to DVL camp too? Yes, yes Memories that are most interesting Memory that are most interesting Are the most interesting Latiha that is Because we know that I was from Pontiana 10 years ago I was from here From here And now we were going to be tested Then we met with WBA Latiha that's really hard So I still think Kalo dulu tuh minder ga sih kalo diliat-latih bule? Minder sih engga ya, cuma pengalaman baru sih Kak. Pengalaman baru, terus pertama kali gue ketemu juga pemain-pemain besar kan. Kalo tuh nyaman gue dulu, gue taro tuh ada Juan Lauren, Ricardica, banget sih. Tapi kalo dari Pontiara terus ketemu pemain-pemain kayak gitu tuh motivasi ya? Motivasi, ini nih gue jujur aja nih. Jadi ketemu, kita denger lah pemain-pemain gede gitu. Ternyata pas kita datang latihan, ya gue bisa juga nih ternyata. Gitu loh ga? Jadi itu kayak mungkin kita mikir mereka pernah timnas, jago, ya emang jago. Cuman pas gue datang, gue dari daerah, ternyata kita orang daerah juga bisa. Tapi harus mentalnya kayak gitu menurut gue? Harus. Di Indonesia tuh mental harus kayak, gue malah pengen nih lawan yang paling jago kalo bisa. Bener, bener kan. Orang janji, terus gue kayak, kalo kita, kalo gue kan dulu waktu SMA gitu kalo di Amerika, lawannya pemain-pemain yang mungkin yang jauh lebih jauh lebih jauh lebih jauh, malah seneng. Karena itu jadi tantangan sendiri. Betul, betul banget. Nah kalo lu, ada salah nih kan? Buat anak-anak yang ikut di Bialcamp gimana nih? Biar bisa kepilih jadi all-star. Kalo biar bisa kepilih, yang pasti harus dengerin pelatih. Itu juga nilai plus, bisa dengerin instruksi pelatih dengan baik. Dan yang pasti balik lagi ke skill, endurance ya. Thinks about basketball lah. Oke, siap. Have fun, bro. Oke, kak. Thank you. Good to see you, kak. Enggak, jumlah peserta kan sama. Karena kan DBL karena pandemi kita belum menambah kuota. Jadi jumlah pesertanya masih sama dengan sepertinya. Mungkin tahun depan kita mulai bisa menambah kuota. Jadi ini tidak berkurang, tapi sama. Apakah ada kelanjutan? Oh iya, jadi sekarang ini dari kartusan anak-anak ini nanti akan dipilih 12 putra, dipilih 12 putri, plus 4 pelatih yang nanti bulan Juli akan berangkat berangkat berangkat. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai터� Gerade Maksudnya gila tiba-tiba langsung developin Langsung ya Basic masih belum ini ya Belum Tapi kita kayaknya nge-pant tim IBL sama ya He? Pramira banyak ya? Hehehehe Oh, wow, wow Cut, 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 cut Ntar juara kayaknya Pramira ya Amin Amin Doain lo, doain lo Eh, gue juga doain lo jadi warna dari Amerika ya Amin Ntar kita ketemu di LA Ya Hehehehe Guys, wah gue orang lagi sama salah satu DBL Nah, first teamnya Wah, dari Central Java Justin Jaya Justin, gimana perasaannya sekarang? Habis bib tes? Hehehehe Ya, udah lumayan enak kan lah Daripada tadi yang Langsung sudah banyak 118? Eh, 118 mungkin 118? Ya, not bad lah Puas gak? Masih kurang puas Masih kurang puas Masih bisa lebih lagi Oh, oke Tapi sebelum kesini Ada kayak persiapan khusus Latihan khususnya sih belum DBL kan? Enggak sih Lebih ke arah Sejaga kondisi Oh, oke Temu sekolahnya namanya apa? SMA warga Surakarta Wah, ini gue denger-dengar dari beberapa subscribers gue harus nonton Justin Jaya katanya Papa ini ya? Coach Wempi ya? Coach Wempi Jadi tadi ada Panisa Panisa juga juga Papain pelatih Enaknya apa? Punya papa pelatih Oh, enaknya Ya, bisa latihan setiap hari Setiap hari itu Tapi jujur Sebagai anaknya pelatih gitu ya Banyak gak enaknya loh Nah, karena kita ngomongin Karena kita ngomongin Gak enaknya apa? Gak enaknya itu salah satunya ya Banyak iri ya Banyak yang iri Oh, oke Itu masih ada sih Itu dimainin Itu dimainin terus tuh Manaknya-manaknya pelatih Oh, itu beban Itu apa terjadi biasanya sih? Tapi kalau papa ngerti Ya, emang Bener-bener kayak Oh, kamu layak masuk tim ya Udah masuk Kalau enggak Aku pun dibuang dia Udah pernah sih Masih fair lah ya Tapi Justin sendiri Ini Main bareng sama temen-temen ini Banyak Udah siap belum ya Untuk kompetisi Jadi all-star ya Siap Siap ya Kamu Apa sih jagonya Aku belum lihat Kamu main ditembak Posisinya apa? Aku kalau posisi Sekarang masih belajar satu Kondumen Dulu mainnya 4-5 Kamu tingginya ya 188 mungkin 188 188 ya Oke Aku Pasal iskrim Oke Justin Nice meeting you bro See you man Ado Oke Sekarang kita sama Randy Gue gak dapet videonya sih Tapi 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 ini Yang hari ini Diptasnya mungkin paling tinggi ya Ya doain aja lah paling tinggi Kan masih ada nih temen-temen Semoga Gak bisa dipecahin 138 ya Iya hari ini Ya padahal Udah mau maksa Gak bisa Udah melayang-melayang gitu Udah gak bisa Udah Kayak melayang ke surga Udah gak bisa Lu bentar ini cocoknya jadi stand up comedian sih Iya Di Banjarmasin jadi pelawak ya Siap Banjarmasin Kenalin namanya Nama saya Muhammad Rindisa Putarafat Asal sekolah dari SMA Negeri 7 Banjarmasin Siap Ini Ke sini ada persiapan kan Bisa 138 nih Lu udah lari keliling kompleks kali Iya Udah sering lari Juga Jemuran Maling jemuran Iya Maling jemuran lah Di kompleks udah sering Ngambil Baju-baju Ini aja ngambil Ini ngambil apa dikasih Yang tau-tau aja Ren Ini Disini main sama temen-temen ini Ada temen gak disini Ada temen gak? Jujur kalo temen dari luar gak ada Dari daerah aja Oke Baru pertama kali Masih Tapi gak pertama kali naik pesawat gak? Enggalah Tadi naik pesawat gimana? Goyang-goyang kan? Ya Klien Ya Maaf klien Tapi Gimana nih Gimana nih Perasaannya bisa kepilih Dari gunan video nya? Kepilih Ya Puji Tuhan Alhamdulillah ya Udah bisa kepilih first team Gak nyangka baru kelas 1 udah kepilih Oh kelas 1 lho? Baru kelas 1 Oh siap Baru kelas 1 udah kepilih Target ya pasti Alstar lah Amin Mau nunjukin apa disini? Sama pelatih itu mau nunjukin apa? Kepilih Skill ya Udah dilatih banget Dari SMP kelas 7 udah sering-sering nonton DBL Kemdini Udah nangis-nangis mau ikut dari SMP Wah akhirnya kesampein dong ya Alhamdulillah Latihan sama siapa ya sih? Bang Bedu Bang Bedu Bang Inal Sama Bang Andang Ya itu Sama Cosmosen Shout out dulu ya Shout out Good luck ya Ya siap Semoga kebilih ya Amin 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 Kita di overlooked ada Duck Nation semua nih GSU for the win GSU for the win Siap Ini kanteng GSU Oh ini kanteng GSU kuning ya Ayo Kuntung GSU biru GSU Kamu sukanya siapa favorit kamu siapa GSU ? Cray Thompson Cray Thompson Wow ini Jordan Pool Makin proprietary Jordan Pool I yang dia bilang Ini bocah-bocah dari Lampung ini Masuk gua sama Clippers Sama Clippers? Lakers Masuk gua sama Clippers Masuk gua ya? Jilik ya? Guys itulah keseruan dari hari pertama di Bial Camp 2022 Oh my god, hari ini seru banget sih ketemu dengan anak-anak ini pada koca-koca Ternyata dari Lampung itu banyak donation ya Dan juga tadi ketemu dengan anak-anak dari Banjarmasin sama Rinda So I had so much fun Walaupun hari ini sayang rekor untuk Diktasnya tidak pecah Rirendi hampir aja, dia 138 Rekor masih dipegang sekarang ini sama Adim, 140 tampaknya Jadi sayang banget, but Asli had so much fun Apalagi besok udah gak sabar banget sih Besok ini akan ada one on one drill guys Ini kita bisa lihat nih, ini jago siapa sih Jadi semoga besok kita bisa bikin highlights dan juga konten yang bagus lagi Dan juga semoga bisa interview makin banyak pemain lagi Karena masih banyak banget pemain yang kita harus bisa kenal lagi nantinya So itu dulu untuk hari ini Hopefully you guys enjoy today's episode, today's content So jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment And thank you guys for watching And I will see you guys again tomorrow for day 2 Peace out!